Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Samarinda, bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Perencana Nasional BKKBN Kaltim, melaksanakan vaksinasi massal di halaman Sekretariat TPPKK Kota Samarinda, Jalan Esparman Samarinda Ulu. Kegiatan berlangsung selama dua hari, yakni Jumat dan Sabtu, Delapan dan Sembilan Oktober 2021. Hari ini merupakan tindak lanjut tanggung jawab BKKBN untuk percepatan pelaksanaan vaksin keluarga. Nah, di Kota Samarinda diinisiasi oleh BDKB bersama dengan Mikra, PKK, Bidan, dan seluruh PKB yang ada di Mila Pakhan. Bahwa hari ini kita melayani seribu vaksin untuk keluarga dan besok dilanjutkan dengan Ibu Hamid. Karena kita beranggapan Ibu Hamid memang sekilas mereka sendiri, tapi sesungguhnya ada dua nyawa yang mesti diselamatkan. Wakil Ketua POKJA 4 TPPKK Kota Samarinda, Dr. Gigi Desi Efrianti, mengatakan bahwa kegiatan bersama BKKBN Kaltim ini juga didukung oleh organisasi profesi lainnya, seperti Ikatan Bidan Indonesia, atau IBI, dan juga Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Cabang Kota Samarinda. Alhamdulillah hari ini kita lihat berjalan dengan lancar, antusiasme masyarakat juga sangat baik. Bahkan kita mulai jam 8, mereka sangat puji sudah antri di depan. Jadi semoga dengan antusiasme seperti ini, masyarakat kita lihat, mudah-mudahan Samarinda segera menunggu zona hijau. Sampai jumpa di video selanjutnya.